Guys, apakah ada di antara kalian yang ingin membeli Yamaha Villano? Nah, berikut ini adalah beberapa kekurangan dari Yamaha Grand Villano. Di antaranya, saya telah merangkum 5 kekurangan Grand Villano. Yang pertama, kapasitas tangki Grand Villano lebih kecil dibandingkan dengan motor Yamaha lainnya, seperti Fazio. Yamaha memilih untuk menempatkan tangki bahan bakar di deck depan, 4,4 liter saja. Lebih rendah dari Fazio yang memiliki kapasitas tangki sebesar 5,1 liter. Namun, Grand Villano memiliki kepraktisan dalam mengisi bahan bakar dan memiliki ruang bagasi yang lebih luas. 2. Fitur kaki-kaki Grand Villano Indonesia belum menggunakan fitur Anti-Lock Braking System atau ABS, seperti pada Grand Villano yang diluncurkan di Thailand. Yamaha Indonesia memilih untuk hanya memberikan rem standar pada motor ini, yaitu rem cakram piston tunggal di bagian depan dan rem tromol di bagian belakang. 3. Harganya tergolong mahal di kelasnya Meskipun pada awalnya ada informasi bahwa Grand Villano ini adalah CBU, sekarang sudah diproduksi sendiri. Harga Grand Villano mencapai 27 jutaan rupiah, Sedangkan Yamaha Fazio yang lebih murah 5 juta rupiah memiliki spek dan fitur yang hampir sama. 4. Velg-nya biasa saja Menurut beberapa pendapat, velg Grand Villano lebih cocok digunakan pada model klasik seperti Pespa atau Benelli Panerea 125 yang memiliki 8 palang pada velg-nya. Hal ini dapat dikatakan sebagai selera masing-masing ya. 5. Tanpa Kickstarter Grand Villano tidak dilengkapi dengan Kickstarter. Mayoritas motor listrik di Indonesia tidak memiliki Kickstarter, sehingga ketika aki motor habis, pengendara harus menunggu hingga baterai terisi ulang untuk dapat menggunakan motor kembali. Selain itu, jika motor mati ketika sedang digunakan tanpa Kickstarter, motor tidak dapat langsung dinyalakan dan harus didorong terlebih dahulu. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi 5 kekurangan Yamaha Grand Villano. Terima kasih telah menonton!